Ini adalah penampakan visual Danau Kawah Kelut apabila terjadi hujan yang sangat deras di sekitar dinding kawah terlihat aliran air yang menyerupai air terjun. Dan air hujan ini akan terkumpul di Danau Kawah Kelut dan selanjutnya air yang terkumpul akan mengalir melalui terowongan menuju ke hulu lahar badak yang panjang terowongannya sekitar 800 meter. Fungsi dari terowongan tersebut untuk menstabilkan volume air danau Kawah karena faktor volume air di letusan zaman dulu menjadi penyebab utama timbulnya banyaknya korban jiwa.